Terakhir kami lihat, itu pas dia datang beli di Pios hari Kamisore. Kamisore. Itu sore, turun dari lantai 2 ke bawah. Iya, datang di warung beli nasi, sehingga beli rokok. Baru naik, terakhir itu kami lihat. Nama siapa bapak? Namanya Pak Paulus. Kerjanya? Kerjanya beli hasil. Orang mana Bapak kalau tadi mulut dari BNB-nya kemarin kami lihat waktu pas paksim Makassar Makassar ya tadi siapa yang ketemu pertama Bapak tadi saya karena apa ada cium tidak pas kami bersih-bersih buat acara besok karunnya kan ada di sini ya jadi kami bersih-bersih terus saya kasih naik rencananya saya mau tanya bila karunnya simpan di mana ternyata sudah tidak ada berarti pintunya terkunci tidak terbuka memang posisinya terbuka selalunya memang terbuka waktu tidak 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 pegang-pegang apa-apa maksudnya tidak pintunya tertutup tidak terkunci eh tidak terbuka posisinya terbuka sedikit jadi saya begini saja melihat rencanakan motanya bilang karunnya saya simpan di mana nah itu Pak saya lihat bengkak langsung saya dalam posisi ada berpakian oh ya oh jadi tadi ini mau naik ke atas mesimpan karun lihat pintu terbuka mau tanya dia mau di mana tiba-tiba lihat dia sudah meninggal di atas namanya Paulus Pak Paulus jual beli hasil dari dari Makassar sudah berapa lama tinggal di sini dia sudah satu tahun lebih satu tahun ya itu umurnya sudah lebih satu tahun lebih tinggal di sini sudah lebih satu tahun oh itu ada kos oh kos yang dia tinggal di tahun ini satu kamar atau dua kamar di atas ada empat kamar ya empat kamar yang terisi kan cuma dua jadi isinya dua berarti sejak Jumat tidak ketemu ya tidak sempat tanya ke atas jadi sempat naik ke atas oh ya tidak pernah lihat sih ya namanya kan biasanya begitu memang Pak dia kadang eh turun beli nasi kadang dua hari baru dia turun lagi memang dari dulu dia begitu ini beli hasil apa hasil kemiri asam pokoknya beli hasil ya karena karunnya ada kan biasa dia tanya kirim barang kami juga tidak terlalu tanya dia ada keluarga bisa dihubungi jadi saya turut pihatin Bapak sementara mungkin jenaznya di atas baik ini mau dibawa ke rumah sakit Oh jadi ketahunya karena ada besok mau acara di sini acara nikahan acara nikahan antara besok lalu kami bersih-bersih mau kasih masuk taruh karung di atas kasih naik karung rencananya setanya dulu mau simpan di mana ternyata sudah ternyata sudah meninggal makanya bukan juga seandainya bukan gara-gara karung ini saya kasih nasa tidak bakal tahu ini tiba-tiba dia sudah meninggal berarti sudah satu tahun tinggal di sini orangnya bergaul atau biasanya dia memang orangnya tertutup pendiam paling itu kita ketemu kalau pas dia datang belanja ya datang belanja atau pas dia kepanasan lagi pasan naik subuh habis jualan naik di atas ketemu di situ paling sesapa Minta maaf dengan Bapak siapa dengan Mansur Oke terima kasih Bapak Mansur informasinya semoga informasi ini membantu keluarganya yang ada hanya itu saya yang bisa kami sampaikan karena memang posisinya hanya itu yang ya oke terima kasih Bapak selamat siang tadi ada penjelasan dari Bapak Mansur yang kebetulan tinggal di sini dan beliau adalah orang yang melihat pertama korban meninggal di kamarnya jadi Pak Mansur ini mau ke lantai 2 untuk menyimpan karung lalu mau menanyakan kepada Paulus yang meninggal itu karung ini ditetakkan dimana ternyata yang Pak Mansur temukan adalah Paulus sudah dalam kedanta bernyawa di kamar nah Paulus sendiri sudah satu tahun tinggal di tempat kos ini di Kampung Biru lalu bekerja sebagai pembeli hasil bumi beliau ber-RKTP Makassar demikian sahabat TUMIS yang dapat dilaporkan dari lokasi penumumat di Kampung Biru Kecamatan Alok Timur Kampung dan sampai jumpa